PDI Perjuangan menanggapi pengusulan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang dilakukan oleh Nasdem. Saat ini belum ada komunikasi politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. PDI Perjuangan menanggapi langkah Partai Nasdem yang mengusung kadernya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Partai berlambang banteng ini mengikuti aturan main dan memegang prinsip etika politik dalam mengambil tiap keputusan. Komunikasi politik diharapkan bisa berjalan dengan baik antar partai politik termasuk komunikasi dengan masyarakat yang dinilai juga sama pentingnya. Hingga kini belum ada komunikasi antara Partai Nasdem dan PDI Perjuangan, terutama terkait pengusulan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Itu dengan ketika politik, dengan aturan main, memahami seluruh tahapan-tahapan pemilu yang sudah ditetapkan karena disitulah sumber daya kita atur, agar rakyat juga tidak bingung. Hingga kini belum ada satu pun nama yang diumumkan secara resmi sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengklaim saat ini masih fokus membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'uruf Amin hingga akhir masa jabatan. Dari Jakarta, Helmisa Jambati, AINews melaporkan. Pemirsa di hari kedua Rapimnas, Partai Kedilan Sejahtera terus membahas penjajakan dengan mitra partai untuk membentuk koalisi. Dari semua partai politik, PKB menjadi partai yang menjalin komunikasi intensif. Dalam Rapimnas PKS 2022 yang digelar di salah satu hotel di Jakarta, PKS berharap PKB bisa membawa Gerindra bergabung membangun koalisi semut merah untuk meningkatkan elektabilitas. Meski demikian, PKS berpegang teguh pada keputusan Majelis Suroh dan nantinya akan dievaluasi untuk menentukan keputusan akhir. Rapimnas PKS menghasilkan enam kriteria bakal capres PKS, diantaranya memiliki rekam jejak yang baik, memiliki jiwa nasionalis, religius, dan berkomitmen menyatukan anak bangsa. PKS akan mendahulukan dialog dari hati ke hati dengan berbagai pimpinan partai, termasuk besok kita akan bertemu dengan Nasdem, Nasdem untuk memastikan bahwa jumlah kursi 20% ini akan kita dapatkan. Dan PKS siap untuk bersikam negarawan dengan berbagai mitra dialog tadi. Tokoh-tokohnya saya kira sudah terekam di publik. Kita lanjutkan kembali berbincang terkait dengan tren pilihan partai politik menuju 2024. Masih bersama dengan Mas Ferry dari Perindo, ada Mas Fatul dari PKS, dan Mas Toto dari Litbang Kompas. Mas Toto, ini kabarnya tren partai politik Islam itu cenderung terus menurun pemilihnya. Betul demikian? Mungkin ini sama dengan yang tadi, jawaban tadi bahwa sebetulnya itu tetap ya. Bahwa di survei yang terbaru ini, ekor dari elektabilitas ini kelihatan turun? Mungkin iya. Tetapi kita harus lagi-lagi selalu melihat dua hal. Yang pertama adalah margin of error, yang kedua adalah tren. Kenapa saya harus menyatakan itu? Karena satu, bukti nyata di dalam hasil pemilu itu selalu menunjukkan angka yang berbeda dengan prediksi survei. Yang kedua, kita harus ingat bahwa untuk partai-partai yang kecil, misalnya partai-partai Islam yang kecil, P3, dan seterusnya yang respondennya selnya kecil ditemukan, itu pasti akan meleset dalam memprediksi. Karena tidak mampu memitakan secara representatif daripada populasi. Tapi kecenderungan pemilih untuk ideologi partai apakah masih menjadi magnet? Kalau dari kita, ini ada dua hal ya. Yang kuantitatif kalau kita mau bicara dari hasil survei kita, ini pernyataan responden ya. Jadi apa alasan utama mereka memilih partai itu? Saya beri contoh misalnya PKS. PKS itu ideologi itu dipilih oleh 14 responden. Lalu, mungkin saya pakai persentase saja ya sebentar. PKS itu ideologi dipilih oleh 22 persen responden. Sementara ketokohan itu 19 persen responden. Kemudian visi-misi itu 12 persen responden, dan kemudian program itu 15 persen responden. Nah sekarang perindo, misalnya begini. Perindo itu 35 persen itu dipengaruhi oleh program partai. Sementara untuk aspek-aspek yang lainnya relatif 10 atau 15 persen, bahkan 5 persen untuk aspek ideologi. Nah ini menyatakan bahwa sebetulnya ideologi itu di mata responden, itu tetap mempunyai gradasi. Itu kalau kita lihat di partai yang berbeda, yang berbasis pada ideologi yang cukup kuat, misalnya seperti PKS, PDIP, PKP, dan seterusnya itu, mungkin ideologi itu menjadi sesuatu yang lebih dominan. Sementara untuk partai-partai yang berbasis pada karya, mungkin dia pada program yang menjadi magnetnya. Mas Wattu, ini apa lagi yang dicoba untuk ditawarkan oleh PKS untuk lebih menjadi daya tarik lah begitu? Bagi publik. Yang jelas pertama, kita tentu partai Islam ya. Dan partai berasaskan Islam, sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang parpol, itu dibolehkan, punya asas Islam. Dan itu bagi kami hal yang biasa, karena sejak awal bangsa ini berdiri, bahkan sebelumnya, hal-hal seperti itu juga menjadi hal yang dinamika demokrasi kita. Sehingga apa yang tadi disampaikan, aspek ideologi tentu itu juga jadi salah satu pilihan masyarakat. Dan kalau kita bicara tentang keislaman pun misalnya, di masa sekarang pun juga semangat orang religiositas masyarakat kita pun juga bisa dibilang cukup meningkat. Itu kalau misalnya kita lihat sebagai basis suara, itu juga perlu dipertimbangkan. Sekalipun kita tahu ada banyak sekali ya, partai Islam dan juga ada partai baru juga yang memang berbasis Islam begitu. Ya, yang jelas sebagai partai politik, PKS terbuka karena itu sama konstitusi. Jadi walaupun kita partai berasaskan Islam, anggota PKS, pengurus PKS itu bukan hanya kaum muslim, tapi juga dari agama lain. Dan itu makanya kenapa apa yang kami lakukan belakangan juga untuk memperlihatkan bagaimana PKS ini menjadi partai yang bisa dimiliki semua kalangan. Baik, ada rebranding ya? Ya, baik dari branding, kami punya lambang baru yang mungkin punya pendekatan lebih humanis, mencakup anak muda misalnya. Lalu juga dari kegiatan-kegiatan partai, baik di kata sional yang sudah diperlihatkan maupun di tingkat provinsi dan daerah untuk menggait banyak kalangan, dibentuk kedewaan pakar dan sebagainya untuk menampung tanpa melewati jalur kadrisasi yang mungkin cukup ajak di PKS. Tapi kita punya pendekatan baru untuk melakukan hal tersebut dalam organisasi, itu kami lakukan. Dan itu salah satu wujud langkah-langkah yang kami lakukan untuk menggarap pemilih yang lebih luas dari apa yang selama ini kita sasar. Baik, yang kemudian menjadi menarik tadi ternyata programnya itu cukup dikenal kalau untuk PR Indo. Hal apa lagi yang bisa dilakukan untuk lebih memperlebar? Karena tadi ternyata ada harus banyak yang digarap ya, Gen X juga tadi. Ya, selain program yang tadi menjadi andalan kami ya, tentunya partai ini kan adalah partai yang inklusif, partai yang terbuka bagi semuanya. Jadi semuanya bisa masuk dalam aktivitas dengan berbagai ragam ya, seperti itu. Nah, di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga terus kita upayakan menyentuh masyarakat langsung, seperti itu. Ada program grow back yang kita evaluasi dari 2019 seperti apa, kita coba redesign lagi terkait dengan soal itu, kita manfaatkan, kita optimalkan. Misalnya dalam konteks bagaimana membangun sebuah kesejahteraan. Kesejahteraan kan yang sangat makro sekali, bagaimana itu menjadi hal yang lebih mikro, yang itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ini yang memang menjadi poin yang cukup strategis yang nanti akan dilakukan oleh partai PR Indo. Tentunya kita juga selain itu adalah bagaimana mengajak para tokoh-tokoh, tokoh-tokoh milenial, tokoh-tokoh zilinial yang juga ingin bergabung di PR Indo, ya kita bersama-sama untuk bersinergi. Nah ini yang terus kita akan coba lakukan dalam proses elektoral ke depan seperti itu dan tentunya juga upaya-upaya itu juga kita persiapkan sebelumnya. Kalau misalnya tadi PKS ganti logo, kami juga kan ganti logo dalam 7 tahun. Sudah melakukan juga pembaruan-pembaruan. Sudah melakukan rebranding terkait dengan aktivitas yang kita lakukan di dalam keorganisasi atau kepartaan yang ada. Jadi upaya-upaya yang terus kita lakukan, ini terus kita. Dan saya yakin ini adalah kerja kolegial, tidak hanya di pusat tapi di wilayah. Karena oleh PR Indo itu kelompok yang mana? Saya pikir semua kelompok kita sasar. Tapi kan tentunya ada segmented, ada yang halus betul-betul kita upayakan. Misalnya sekarang, kaum milenial, zilinial ini kan menjadi hal pemilih terbesar yang muncul seperti itu. Yang saya pikir kita harus memberikan daya tawar tersendiri kepada teman-teman atau kepada mereka seperti itu. Nah upaya-upaya apa yang harus kita lakukan itu yang kita sekarang sedang lakukan dengan masyarakat. Masa itu ada catatan tersendiri nggak? Ini kan juga hal menarik ya kalau berbicara tentang pemilih di tanah air itu tentang pendidikan. Pendidikan dasar dan menengah. Ada masukan dari apa yang sudah disurvei? Ya, basis dari pemilih kita memang sama ya. Disurvei juga ditemukan, sama seperti di populasi. Mayoritas itu adalah pendidikan menengah bawah. 80 persen kan masih SMA ke bawah. Nah apa yang menjadi concern dari masing-masing partai mestinya juga memang menyasar pada kelompok pemilih terbesar. Nah ini ada akan tetapinya. Jadi akan tetapinya memang mungkin juga kita bisa lihat bahwa ambil contoh kepuasan terhadap kinerja pemerintah pada saat ini. Yang kemarin kita tuncurkan surveinya. Itu ternyata kelompok menengah itu dan kelompok pendidikan menengah dan pendidikan tinggi itu kelompok yang tidak puas. Bahkan yang kelompok pendidikan tinggi itu cenderung ketidakpuasannya lebih dominan daripada kepuasannya. Sementara yang kelompok berpendidikan rendah itu lebih puas. Artinya juga meskipun ada upaya untuk mengangkat perhatian apresiasi dan mengangkat nasib dari kelompok bawah tetapi pada saat yang sama bisa terjadi bahwa kelompok menengah ini kebijakan-kebijakannya dirasakan memberatkan mereka sehingga apresiasinya tergerus. Dan hasilnya kita juga bisa lihat bahwa tingkat kepuasan pada pemerintah itu ya turun drastis juga bulan ini ya. Karena ada kelompok masyarakat, karena kelompok masyarakat berpendidikan menengah dan atas itu juga tetap bagian dari populasi yang cukup besar. Baik. Mas Otto ini terakhir mungkin bisa memberikan juga masukan untuk Perindo dan juga PKS. Tadi kan ada swing voter untuk Perindo yang masih 75 persen ini menjadi PR begitu kan. Dan tadi ada kecenderungan bukan menurun ya tapi ada potensi kecenderungan menurun untuk PKS. Silahkan Mas Otto. Iya untuk PKS ya. Kalau untuk PKS menurut saya karena ini karakternya memang beda ya. Ini karakternya kan partai kader. Teman-teman PKS sudah tahu persis bagaimana memelihara konstituennya dan juga mengembangkan pemilih baru. Karena kemarin-kemarin misalnya kita lihat misalnya seperti beberapa program yang agak mungkin kurang ini ya. Misalnya seperti SIM. Kemarin kan kita dengar kan yang SIM itu yang lalu menjadi agak sedikit pro-contra dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah program itu harus sesuatu yang make sense dan bersifat terbuka. Karena kita harus ingat mayoritas pemilih kita sebetulnya ada di segmen tengah ya. Di segmen terbuka itu. Kemudian yang kedua juga bagaimana menghindari strong voter PKS ini pindah ke partai lain. Kalau dari analisis kami yang pindah dari PKS ini strong voter Mas. Mas Patul. Jadi ini harus diantisipasi. Karena berarti ada sesuatu. Jadi ideologi saja tidak cukup. Mungkin ada hal-hal yang lain yang menyebabkan kok strong voternya yang pindah. Dan yang pindah ini teridentifikasi strong voter yang ada di Jawa. Padahal kan basisnya di Jawa PKS. Mungkin dari Litbang itu saja dulu Mas. Baik. Terima kasih Mas Soto sudah bergabung, sudah berbagi informasi. Dan untuk Mas Patul juga Mas Fahri kita nanti akan berlanjut. Dan pemirsa tetap bersama kami tetap di MNC News Prime. Sampai jumpa di video selanjutnya.